Pemerintah masih akan mendetailkan proses pelaksanaan umroh untuk memastikan kesiapan pelaksanaan umroh memenuhi kriteria yang disyaratkan pemerintah Arab Saudi. Ya, Menteri Agama Yaakud Holil Qomas telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat persiapan pelaksanaan umroh yang juga akan menjadi tolak ukur pelaksanaan haji di tahun depan. Pemerintah Arab Saudi telah mengizinkan jamaah Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Namun hingga kini pemerintah masih mempersiapkan teknis pemberangkatan yang tidak mudah. Menteri Agama Yaakud Holil Qomas menjelaskan bahwa sederah persiapan harus dilakukan mengingat pemberangkatan jamaah umroh kali ini menjadi tolak ukur izin jamaah haji tahun 2022 mendatang. Selain itu, rencana pemberangkatan jamaah umroh sedang menunggu kepastian. Hal ini mengingat Arab Saudi baru saja melaporkan adanya kasus warga negaranya terinfeksi COVID-19 varian Omikron. Umroh ini bisa? Ya mereka akan undang kita untuk MOU. Nah insya Allah umroh ini saya sudah minta kepada Dirjen Haji untuk dibuatkan skema as as possible secepatnya. Jadi jangan terlalu lama ditunda, ngitung ini, itu, itu jangan terlalu lama ditunda. Segera diberangkatkan supaya kita juga bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini sudah sangat siap menyelenggarakan umroh berikut haji. Di pembicaraan-pembicaraan kami bersama Pak Ketua ketika bertemu dengan Menteri Haji kita sampaikan bagaimana kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ibadah umroh. Beberapa teknis pelaksanaan seperti persiapan karantina di Saudi hingga biaya yang diperlukan juga tetap menjadi perhatian pemerintah saat ini. Namun Menteri Agama memastikan pihaknya bertindak cepat untuk mempersiapkan pemberangkatan jemaah umroh. Selain itu, Kementerian Agama tengah mempersiapkan teknis keberangkatan diantaranya mengintegrasikan antara data aplikasi peduli lindungi dengan tawakannya milik Kerajaan Arab Saudi. Saat ini sekitar 15.000 jemaah umroh telah memiliki visa dan siap diberangkatkan. Dari Jakarta, Rahar Jopatmo, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, rencana pemerintah untuk menggelar ibadah umroh di akhir tahun ini perlu dipersiapkan secara hati-hati. Pengamat ekonomi menilai pemerintah perlu mempersiapkan keberangkatan umroh dengan cermat, mengingat kewaspadaan pada varian Omikron juga harus diwaspadai. Pemerintah harus berhati-hati dalam menjaga peluang pemulihan aktivitas keberangkatan umroh di tengah adanya isu varian Omikron. Ekonom Korea Indonesia Yusuf Randy Mandelet menjelaskan aspek kesehatan saat ini harus lebih diperhatikan ketimbang aspek ekonomi. Adanya varian Omikron harus diikuti dengan protokol yang ketat dalam pelaksanaan ibadah umroh nantinya. Sehingga dalam mendorong pelaksanaan umroh, pemerintah perlu mengedepankan kebijakan kesehatan seperti pembatasan jumlah jamaah umroh hingga klasifikasi umur yang dianggap lebih memiliki daya tahan tubuh lebih baik. Jumlah kunjungannya harus dibatasi di angka yang tidak terlalu banyak. Tujuannya untuk mengukur dan juga mengantisipasi dampak penularan yang kemudian bisa diberikan. Nah selain itu juga harus disortir jumlah jamaah berdasarkan usia. Saya kira usia yang relatif muda itu bisa diberikan semacam jalur hijau. Terima kasih telah menonton!